kemauan, keinginan kita untuk sholat Masya Allah, ini luar biasa artinya, kalau ada orang yang sholat tapi dia sholat karena dipaksa maka hatinya tidak akan ikut dalam ibadah tersebut dia hanya terpaksa saja dia hanya dipaksa saja dan inilah yang Allah sifatkan tentang orang-orang munafik Allah SWT mengatakan tentang orang-orang munafik orang-orang munafik itu mereka mau mencoba menipu Allah padahal mereka sendiri yang tertipu dengan diri mereka mereka mau menipu Allah memperlihatkan seakan-akan mereka beribadah bahkan di zaman Nabi mereka beribadah, sholat di belakang Nabi bukan di belakang Khalid bayangkan mereka sedang sholat di belakang Nabi jamaah yang dibeliakan oleh Allah SWT tapi hati mereka menyimpankan kemunafikan mereka seakan-akan mereka ingin menipu Allah padahal mereka sendiri yang tertipu dengan amalan ibadah mereka bahkan mereka ikut berjihad bersama dengan Nabi kata Allah SWT jika mereka berdiri untuk melaksanakan sholat komu kusala mereka berdiri dalam keadaan malas hanya terpaksa saja aduh semang sopulai waktu sholat ini perasaan baru sadiki ada tidur tidur saja terus nanti di neraka juga tidur saja saya mau tidur dulu apabila mereka berdiri untuk melaksanakan sholat mereka berdiri dalam keadaan malas kemalasan mereka itu sholat mereka itu mereka lakukan hanya untuk memperlihatkan kepada manusia dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali dengan zikir yang sangat sedikit maka faktor yang mendukung itu kata beliau faktor yang mendukung hadirnya hati kita di dalam sholat kata beliau adalah kemauan kalau kita sholat karena keinginan kita kita sendiri yang terpanggil untuk melaksanakan sholat maka mulai dari situ akan hadir hati kita di dalam sholat beda dengan orang yang sholat tapi karena terpaksa syukur beda dengan orang yang sholat karena terpaksa atau karena disuruh coba lihat saja anak-anak anak-anak contoh kita diperintahkan untuk memerintahkan anak-anak kita untuk sholat pada saat umur mereka 7 tahun coba lihat Muhammad sholat mereka akan sholat tapi hati mereka adakah hati mereka dalam sholat? tidak saya sholat ini cuma karena kalau tidak sholat saya pahamudapa rotan makanya saya sholat tapi begitu mereka sholat apalagi ada anak-anak juga di samping sudah bermain mereka hati mereka tidak hadir karena mereka sholat bukan karena kemauan mereka sholat karena disuruh dulu ya mereka sholat karena diperintahkan karena disuruh oleh manusia coba kita ketika kita sholat kemauan hati kita karena Allah yang suruh saya maka saya sholat oleh karena itu jemaah sekalian disebutkan dalam riwayat ya Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumah beliau ketika berwudu merah wajah beliau yang disebutkan dalam riwayat lain menguning atau dalam riwayat lain merah wajah beliau ketika ditanya kenapa seperti itu beliau katakan tidakkah engkau tahu kepada siapa aku akan berdiri setelah wudu ini kepada siapa aku akan berdiri setelah wudu ini mulai dari berwudu beliau sudah malu akan berdiri di depan Allah subhanahu wa ta'ala merah wajahnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini faktor pendukung kata beliau adalah kemauan